Intro Apa kabar pemirsa kita berjumpa dalam Warta Parlemen Informasi aktual seputar Parlemen bersama saya Nandita Eriska Intro Memasuki tahun politik 2018 DPR tetap optimis untuk fokus menyelesaikan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang yang masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2018 sesuai kesepakatan DPR dan pemerintah Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Subagio mengatakan prolegnas prioritas 2018 banyak 50 rancangan undang-undang dapat renuhi mengingat 50 rancangan undang-undang prioritas tersebut telah dibahas sebelumnya dan telah disepakati oleh pihak DPR bersama Kementerian Hukum dan HAM Meski tahun 2018 merupakan tahun politik menurut Firman pihaknya akan tetap fokus membahas rancangan undang-undang yang sempat tertunda khususnya rancangan undang-undang yang sangat dibutuhkan masyarakat Bahwa psikologis publik yang akhir-akhir ini melihat bahwa target sebuah perencanaan undang-undang yang belum maksimal itu juga menjadi pertimbangan kita namun kami juga menyampaikan kepada publik jangan DPR ini dijadikan pabrik undang-undang undang-undang itu kita buat betul-betul undang-undang yang memang dibutuhkan untuk mengisi sebuah keusahaan hukum undang-undang itu kita buat adalah betul-betul undang-undang yang dibutuhkan tadi yang memang ada aja semangat dan bisa diberlakukan jangan sampai kita membuat undang-undang tapi sulit untuk diimplementasikan nah oleh karena itu kesepakatan-kesepakatan ini udah kita capek dari DPD, RI, DPR, dan pemerintah Firman berharap pihak pemerintah memiliki komitmen yang sama dengan DPR ingat lama ini pihak pemerintah kerap tidak hadir memenuhi undangan DPR saat proses pembahasan rancangan undang-undang padahal kehadiran pihak pemerintah sangat diperlukan dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut Firman menjelaskan dalam pembahasan rancangan undang-undang DPR berpatokan pada kebutuhan masyarakat dan rancangan undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya jika usulan rancangan undang-undang tersebut merusak tatanan hukum yang sudah ada pihak DPR akan menolak usulan rancangan undang-undang tersebut Saya rasa kita juga sadar ya Kita ini Dewan Perwakilan Lembaga Negara yang memang membuat regulasi untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara Jadi saya rasa tidak ada undang-undang yang istilahnya itu titipan untuk kelompok tertentu Oleh karena itu kan teman-teman tahu alatnya agak bagaimana kita membahas undang-undang penyiaran Bagaimana alatnya kita membahas undang-undang pertembakuan Bagaimana alatnya kita membahas undang-undang minyak dan gas bumi Itu kan semua kepentingan kita mengikirkan untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara Komisi 4 DPR meminta pemerintah untuk tidak mengeluarkan peraturan yang merugikan layan Seperti peraturan Menteri No. 71 tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat tangkap ikan Dan Permen No. 1 tahun 2015 tentang penangkapan lobster, kepiting, dan racungan Ditemui saya bertemu di lamparan layan di Pontianak, Kalimantan Barat Baru-baru ini anggota Komisi 4 DPR Ibnu Munzir mengatakan Pemerintah perlu segera menyelesaikan persoalan-persoalan yang menimpa para nelayan yang belum tuntas di tahun 2017 lalu Di antaranya persoalan ketidaksinkronan data nelayan di sejumlah daerah yang berdampak pada bantuan yang diberikan pemerintah Seperti asuransi dan alat tangkap ikan tidak tepat sasaran Pertama ada selisih data yang jelas sekali antara dinas kelautan dengan data yang dari HNSI Nah tentu saja ini perlu dikelirkan gitu Kalau kita lihat kesalahan data ini apa karena tahun data yang mungkin mengambil yang lama Atau ada yang baru yang tidak terdaftar Nah itu yang pertama Kemudian yang kedua persoalan asuransi Informasi asuransi yang berkembang ke bawah Berbeda dengan apa yang dipahami oleh masyarakat tadi Nah sementara aturannya Sebenarnya tidak ada yang berubah Terkait dengan kecelakaan di laut Karena itu kan asuransi buat nelayan memang untuk kecelakaan di laut Bahwa bonusnya mereka dapatkan kalau dia meninggal biasa karena sakit Menurut Ibnu Munzir sebelum pihak pemerintah mengeluarkan peraturan menteri Atau permen nomor 2 tahun 2015 Tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela dan pukat tarik Di wilayah Indonesia pemerintah perlu melihat psikologi masyarakat terkait aturan tersebut Sehingga permen tersebut benar-benar diterima masyarakat nelayan di seluruh Indonesia Untuk itu Ibnu Munzir mengusulkan di tahun politik 2018 Pihak pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang hanya mencari simpati publik Atau pencitraan politik semata tanpa melihat persoalan yang dihadapi nelayan saat ini Saya kira memang sistem ini karena permen keluar lebih dahulu Baru kemudian diberikan pengganti alat Nah mestinya kan dari awal sebelum permen dilahirkan Ada penggantian alat dulu Atau uji coba alat Jadi sosialisasi, uji coba alat Baru kemudian permen keluar Itu saya kira, karena kan sedangkan orang terdidik saja Ketika ada sesuatu yang baru mau dirubah Itu perlawanannya kuat Apalagi pada masyarakat atau kelompok itu Dari Pontianak, Habibim Mahabati VR, Parlemen melaporkan DPR meminta pemerintah menindaklanjuti rencana kerjasama bilateral Kedua negara antara Indonesia dan Turki Di bidang perdagangan dan kesehatan Mengingat Turki merupakan negara maju yang bisa memberi dampak positif Bagi perekonomian Indonesia ke depannya Ditemui saat menghadiri sidang umum ASEAN Parlementari Aslanli Di Istanbul, Turki beberapa waktu lalu Ngota Komisi 9 DPR Amelia Greeney mengatakan Banyak yang perlu dilakukan secara serius bersama pemerintah Turki Di antaranya di bidang perdagangan dan kesehatan Amelia mengharap pada pemerintah Indonesia Untuk menindaklanjuti kemungkinan kerjasama bilateral kedua negara Adalah dibahas dalam pertemuan sebelumnya Mengingat kerjasama dengan Turki bisa memberi efek positif Bagi ekonomi di dalam negeri Dalam bidang ekonomi, kerjasama ekonomi Kemudian sosial budaya Pertahanan dan juga Kesehatan Mungkin kita bisa Melakukan Kita punya goal yang sama Di 2030 yaitu bagaimana mencapai SDGs Kita juga ingin Saling bertukar Pengalaman, hal-hal yang sudah Dicapai apa saja Yang baik bisa kita contoh Begitu ya bisa kita aplikasikan di negara kita Sebaiknya hal-hal yang baik di negara kita bisa dicontoh oleh mereka Duta besar Indonesia untuk Turki Wardana mengatakan Masa depan kerjasama Indonesia dengan Turki semakin baik Hal ini bisa dilihat dari kunjungan DPR Termasuk kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo Ke Angkara Turki beberapa waktu lalu Dari tingkat Perkembangan hubungan ini Juga terrefleksikan dari Tingkat exchange visit Antara pemimpin kedua negara Bahwa Presiden Joko Widodo Selama dua tahun ini sudah berkunjung Dua kali ke Angkara, ke Turki Kemudian Bapak Wakil Presiden Juga sudah dua kali berkunjung Di samping itu tingkat kunjungan Antar parlemen juga cukup meningkat Dari Istanbul, Turki Habibim Mahabat, TVR Parlemen melaporkan Demikian Warta Parlemen kali ini Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya Terima kasih atas perhatian Anda Saya Nandita Eriska Wassalam